Intro Halo, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia. Mereka hanya kenal yang dari warga Suru, amin. Mereka di awal Anda, Anda keluar rohmu, Anda aman, amin. Lebih ada terima minyak dan anggur, amin. Ada minyak anggur Anda dikenal, Mereka, amin. Maka, benar-benar saya teriak merauk, diinjak setan, dipermengan, so. Seperti anak kecil, kecil-kecil setan, saya nangis. mau bilang apa mau ngejah saya masuk alam roh masuk dia ke surga molekat juga keras gak boleh ditendam dia diterima setan sebelum dibak ke lubang dipermanin setan selalu lari sana sini ditangkap setan maka kalau ada minyak anda menang atas setan kenapa? karena sebab itu kembali kekuasaan menyarapan diusahaan kembali kekuasaan menyarapan maka alam ya setan-setan perlu juga jadi kalau ada setan yang satu ada minyak orang kalau ada minyak orang setan lari setan dibakar tugas yang minyak orang setan-setan bangkit orang mati mustahil setan bakat setan termasuk berkati anda muliakan anda anda mulia minyaknya kenapa? anda set atas minyak setan takut pada anda saya dengan anda berjuang ke surga berjuangan kitanya satu ke surga jangan lalai jangan lalai jangan dosa jangan salah jangan cina cabul jangan punya istri kedua itu ketiga jangan sampai anda punya pacar suami istri anda tidak bisa kesuka tuannya ngomong saya tidak pernah mengenal Yesus yang saya tahu hanya Nabi Isa yang saya tahu saya kecil dulu di sebuah kota kecil saya sering mengintip anak sekolah minggu sekolah minggu ya sudah saya pikir ini hanya anak kecil yang masih kecil dulu kemudian pas kemudian ayah saya pindah ke Jakarta saya di SMP itu saya sudah SMP ada tetangga kami mau beribadah ke taman mini di sebuah gereja di taman mini saya ikut karena kalau orang Nasrani kok hidupnya saya lihat kok bagus saya ini sama kita penuh kasih sayang kita selalu memberikan ramah saya coba saya ikut ke sana tapi dengan pasti mencuri-curi kan gak mungkin saya bisa ikut ibadah kemudian akhirnya saya ibadah dengan diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua saya saya alasan les alasan itu sampai kemudian usia 17 tahun saya berani baptis dan mengganti KTP saya menjadi Kristen tapi puji Tuhan haleluya begitu sampai rumah saya merahasiakan semua ternyata tetangga-tetangga kami yang Nasrani datang ke rumah memberi selamat atas saya di baptis jadi ketahuan bu ya ya saya bapak saya seorang militer dari seberang yang sangat fanatik saya siap mau dibunuh silahkan saya dibunuh ini adalah keyakinan saya saya siap mati kalau memang saya harus dibunuh oleh bapak saya saya hanya bilang Tuhan Yesus tolong saya saya gak mampu untuk menghadapi bapak saya mau ditembak mau apa saya tidak takut kemudian katanya saya kamu sudah menjadi Kristen jangan pernah kamu gadekan itu adalah pilihan kamu kata anak saya saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan kepada saya kemudian setelah saya menjadi Kristen ternyata tidak 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 semudah terus kita menjadi Kristen saya ditimpa kecelakaan kaki saya remuk kepala saya hancur di rumah sakit sembilan bulan semua tetangga menyatakan yang saudara murtad silo saya tetap percaya bahwa Yesus akan menyelamatkan saya saya percaya bahwa iman saya saya mempelajari hanya satu saya tidak pandai alkitab yang saya tahu akulah jalan kebenaran dan hidup yang saya tahu hanya dua alkitab mintalah akan kuku beri karena saya memang tidak punya alkitab karena memang kami bukan dari masrani saya akhirnya menikah tidak sesuai dengan keyakinan yang saya anut kemudian saya punya anak dicoba saya tapi saya tetap percaya bahwa saya tetap keyakinan bahwa saya adalah Kristen saya tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhanku saya percaya itu semuanya anak saya saya dicoba dengan anak saya sakit mulai dari lahir Pak sampai tumor parotis kemudian patah tulang itu sampai yang tipes itu tidak pernah berhenti kemudian saya dicobain dengan hal lain saya tetap kekeyakinan bahwa saya adalah Bengkut Kristus ternyata iblis itu selalu mencari celah untuk saya kembali meninggalkan keyakinan yang saya anut di jalan Tuhan tadi dengan cara saya jatuh ke dalam dosa semuanya setelah saya jalur ke dalam dosa saya Kristen saya pikir kalau sudah jadi Kristen saya baik saya berbuat baik kepada orang sudah saya ternyata saya tidak tahu karena tidak ada yang membimbing saya lalu saya akhirnya divonis divonis dokter saya kena liver stadium akut saya di rumah sakit keluar masuk rumah sakit sudah saya sudah apa namanya sudah saya serahkan yaudahlah saya tidak mau berobat lagi saya tahu ini gereja apa saya tempat ibadah rumah saya di Pekasi rumah saya di Pekasi saya kan tidak mungkin kalau saya Kristen tidak mungkin ibadah di sini ternyata Tuhan akhirnya saya datang ke sini pertama kali saya datang saya dengar saya baru tahu ternyata saya baru tahu saya pernah dengar Bapak Paryaji adalah gembala pendeta besar tapi saya tidak tahu beliau di mana saya tidak tahu ternyata pas saya di sini pendetanya Pak Paryaji saya masih ingat harus suci berpikir berkata dan berbuat jangan jinah cabul akan terlempar dari kerajaan surga itu yang saya tahu saya mau minta bimbingan siapa akhirnya saya datang di tempat ini saya duduk yang paling belakang itu Pak di sana itu tahun 2013 tahun 2013 saya datang ke gereja ini dengan vonis Profesor menyatakan saya tinggal beberapa bulan lagi yaudah saya umur ibu tinggal beberapa bulan lagi sudah saya pesan kepada anak saya kalau saya mati nanti tolong mintakan dikubur saja secara nasrani ya kasih tahu gitu kalau keluarga tidak mau minta datang ke pendeta pasti dikuburlah secara nasrani saya bilang gitu saya bilang makanya saya minta pesan kuburnya mama nanti harus ada salibnya saya bilang gitu terus ternyata saya datang ke sini saya tidak minta berkat saya tidak minta sembuh saya tidak minta saya cuma saya pertama kali datang Tuhan Yesus saya mau jadi orang baik saya pengen jadi orang benar saya percaya Tuhan saya dapat ilmu lagi satu hidup dalam Kristus mati adalah keuntungan kalau memang dipanggil Tuhan dalam Kristus saya siap saya bilang gitu saat itu bahkan akhirnya anak saya pun diuji juga yang tidak hanya saya supaya saya kembali ke seberang tapi Tuhan ternyata pergumulan kami tidak selesai disini semua tidak sampai di disitu terus kamu gak ada pencobaan lagi semakin saya semakin datang ke gereja semakin kita iman kita semakin digoyahkan tapi saya percaya Tuhan Yesus tolong saya saya hanya jadi orang baik didoakan Pak Pariyaji saya memutuskan untuk dibaptis saya tidak pernah minta Tuhan sembuhkan saya tidak saya tidak minta menyelesaikan masalah saya hanya carilah kerajaan surga dan kebenarannya semua akan ditambahkan bagimu saya bahkan tidak minta untuk ditambahkan ternyata saya sakit saya sudah sembuh saya tidak sakit lagi saya sehat saya tidak sakit saya sembuh total Pak penyakit saya hilang dan anak saya pun sekarang sudah mengikut saya tinggal pergumulan saya suami saya yang belum puji Tuhan haleluya luar biasa haleluya tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan Yesus saya mohon untuk semuanya kita kita serahkan semua masalah kita hanya kepada Tuhan Yesus jangan pernah kepercaya kepada siapapun jangan datang ke dukon dukon jangan datang datang kepada Yesus dengan kerendahan hati kita dengan percaya sepenuh hati hidup kudus hidup benar hidup di jalan Tuhan selamat menikmati selamat menikmati